Pendaftaran peserta didik baru PPDB di Tasik Malaya sempat diwarnai kericuhan. Sebagian orang tua yang tidak kebagian nomor antre pendaftaran protes, khawatir anaknya tidak diterima sekolah tersebut. Sementara di kota Depok, para wali murid mulai berdatangan sejak subuh guna mendapatkan antrean pendaftaran. Sejumlah orang tua siswa yang akan mengikuti pendaftaran peserta didik baru PPDB di SMA Negeri 2 Tasik Malaya protes terhadap panitia PPDB. Pasalnya meski sudah datang sejak pagi, namun tidak mendapatkan nomor antrean karena membludaknya peminat. Orang tua siswa berebut nomor antrean karena beredar isu siapa cepat mendaftar akan lebih berpeluang diterima sehingga sempat terjadi kericuhan saat pengambilan nomor antrean. Jadi tahunnya saya lagi temukan nomor antrean itu katanya sesudah di kolektifkan, Bapak-bapak tahunya pendaftaran itu dari kolektif dari guru gitu ya? Saya kan kolektif dari guru. Jadi waktu mau berpengsir? Jonasinya kan saya di Bungur Sari, saya kan di Kampung Ucibeto yang saya suka laksananya. Jadi Bapak waktu kesudah sudah habis? Barusan sudah tidak ada, barusan sama guru kolektifnya. Malahan kata saat panjang itu tidak ada lagi. Kalau tahu pakai nomor antrean, Bungur Sari cuma. Kampung Ucibeto yang menjelaskan bahwa isu siapa cepat dia dapat tidak benar. Sementara di salah satu SMA negeri di kota Depok, aksi saling dorong terjadi saat pendaftaran peserta didik baru pada Senin pagi Aksi saling dorong membuat warga yang berada di depan antrean terjepit Bahkan pintu keluar penyerahan formulir pun tertutup antrean sehingga banyak warga yang memilih keluar melalui jendela Hal ini diduga terjadi lantaran minimnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan terkait pendaftaran siswa baru yang datang untuk mendaftarkan anaknya di hari pertama Meski waktu pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 22 mendatang Warga berharap pendaftaran SMA bisa berbasis online sehingga warga tak perlu mengantre dan berdesakan saat mendaftar Tim Liputan Transmedia